Halo guys, jadi sore ini kita ketemu subscriber namanya Bang Aldi, bukan Bang sih, adik. Ini dia motornya, ini keluaran 2020, jadi masih baru sekali, tapi ini sudah berapa kali jatuh, dek? Banyak kali. Pakai pilok sapi nih, kenapa kayak dia pelur-pelur begitu? Anu, bisa clear itu hari, jangan lupa, langsung, anu, matahari. Ini gampang terkupas ini? Iya, tapi kalau ada penghitam, kapal ini plastik. Berarti kalau pas semua anunya ini, stikernya pas jatuh, dek? Iya, selesai pas. Sayang sekali. Nah, kali ini bisa jatuh. Oh, bukan mikir, standar ini, 40, dek. Oke, jadi ini sudah pernah ganti tensioner juga, kelihatan dari ininya, timingnya, lubang timingnya. Jadi, hari ini kita mau cek dulu, cara membaca kedipan. Jadi, ini ketanya kendalanya, ada kedipan di motornya. Kedipan, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi, ini kodenya 22 dia ini. Tapi, selama 60 kali kedipan, dek? Iya, baru terakhir ya, menyala terus. Jadi, biasanya itu, kalau kode itu, biasanya, cara bacanya itu 22. Kan, biasanya ada menyala 1 kali, menyala 2 kali itu, 1, 2. Jadi, ini kode 22. Nah, biasanya kalau kendala itu, kita lihat juga akinya. Biasanya akinya itu. Jadi, solusinya, saya akan buka kiku di situ, yang masih bagus. Terus, terus saya taruh di sini. Jadi, ciri-ciri biasa, kalau akinya sudah suak itu, pada saat kita on begini. Ini kan kurang terang. Jadi, pada saat kita tindis tombol starter, tombol end-nya ini agak-agak redup begitu pas ditindis. Nah, itu. Terus, ada bunyi-bunyi, tek-tek-tek, di sini. Artinya, dinamo starter itu, tidak kuat dia mengangkat. Karena, aki, sudah di bawah 12 volt. Oke, kita langsung eksekusi saja. Ada obeng, betul? Nggak ada. Oh, ada obeng, gue sini. Kita buka dulu. Oh, emang, kita jatuhkan. Ini bukan, ini tuh hari. Kita lihat vlognya gitu ya. Gimana? Kita jatuh, tuh. Kita jatuh, tuh. Di mana, nih? Di kolaka? Di kolaka, tuh. Di kolaka? Untung ini, ya. Ini kayak, jadi, enggak luka-luka di tangan. Nah, buka muka-muka. Oh, bisa sedang meninggal? Belum. Belum. Masih muda-muda. Sudah tua, nih. Manya orang sudah tua, tapi belum meninggal, tuh. Nah, kita review-review dulu motornya. Jadi, ini motor masih... Wih. Masih baru sekali, guys. Musa muda sekali. Tapi, itu makanya ada orang. Eh, kenapa ada silver sini? Hah? Temanku udah bodo-bodo pilok di situ. Wah, amat. Wah, mantas ini. Bukan ini warna Yamaha-nya. Nggak mengkilap, nih. Iya, enggak. Gimana, kakak? Ngekilap lagi, pilok-kilap lagi. Anu, biasa itu. Ke Diko. Ke tempat Diko. Nah, kayak ini tuh pilok Samurai, keku pakai. Samurai? Samurai, keku pakai. Oh. Bagus, Samurai. Iya, bagus, Samurai. Biasa, kita tanya orang, bilang di sini. Dan terkupas-kupas kalau bukan Samurai. Tapi, ini masih aman, sih. Karena kan di sini, panas tuh. Oh, merk NS, dia. Berapa AH itu? 3,0. Iya, jadi standar. Sih mantep ini motornya. Wih, biar lampunya kena juga. Dof-dofnya, Pak. Iya. Kayak, mungkin. Menurutnya, saya jauh begini. Total 2020 nih. Sudah kayak, ya sudah jadi motor terus. Sudah kayak motor keluar 10 tahun. Sudah begitu memang motoran. Itu yang mampu, tadi, ada team管. Nah, itu... Tidak mampu, ini strongnya tuh? Iya, tidak mampu, ini strongnya. Nah, dia mau starter kan itu, di dalam itu ada... Dia maju, mundur begini. kalau kita respon, jadi itu pas dia maju dia berputar dia putar gear di dalam jadi pas sudah menyala mesin, dia mundur kembali kalau dia tidak mundur otomatis ikut terputar juga kalau pas menyala mesin jadi dia kerjanya maju mundur, itu yang bunyi belum itu, belum keluar jadi kita ada logo yang mananya masih baru, ini aslinya aslinya Rian oke, kita buka lagi kita ke waktunya oh kita sudah ganti juga dua kali misalnya ganti, eh satu kali misalnya ganti agi basah agi kering kalau agi kering, itu tidak ada anunya tutup-tutupnya disini oke, oke oke, oke hati-hati banyak sekali jepiter dari tuan di dalam masa yukuh banyak kali ada anak muda juga bapak-bapak semua itu saya kaget saya buat YouTube motor tiba-tiba naik anunya subscribernya Oh ternyata peminatnya jepiter banyak sekali ada di sana terus anu motor nanti bilang dia tahu tuh memang jeksi agak rumit memang beda sama karbu dia cuma bagian CDI itu gcdi paling sama kuil kalau ini rumit banyak sekali sebelumnya banyak sensornya juga salah-salah baca sedikit pasti rugi karena banyak duengkel itu tadi bilang oh ini anunya nih oh iya ininya rusak pas udah diganti ternyata bukan bukan lagi ternyata masalah spi lagi tengah mati di tawang kerusakannya Oh ada polisik ring cadangan dia kasih di dalam situ di ada dua nah ini sudah dipasang kita langsung tes aja nah sudah hilang tuh jadi ini masalah sebenarnya itu cuma diakis aja sudah hilang tuh terus sudah sudah bisa juga seter tangan tetes lagi seter tangan nah terus dia lampunya lebih jelas dia nah sudah bisa seter tangan oke masalah pertama sudah selesai motor bekas kayaknya barangnya abisanya itu baru kebelian nih iya maksudnya baru tuh jangan sampai ada yang gitarimotornya biasa kan ah tidak kalau itu biasa langsung ke ano itu biasa di pelelangan dia di mana di finance ini kan langsung aku ambil di dealer tuh nah berarti bukan cuma terbekas kalau saya mending kau beli yang anu yang baru saja karena yang di strom biasa itu cepat kalah karena ini kan ada enam sel di dalam tuh ini ya 123456 kalau misal koko caster terus enggak mau lagi mengisi biasanya sel bagian sini atau sini atau sini enggak dia rusak ini tuh akhirnya ini enggak terhubung semua ini makanya ini tetap nyala tapi ini yang rusak tengah-tengahnya selnya jadi itu nih jadi walaupun koko caster tidak mau mengisi karena rusak mie penghubungnya sini selnya ini atau disini makanya bisa disini yang biasa tuh kalau tukang aki tuh dia buka ini anunya ininya dia buka tengahnya ini dia buka mie nah ini sel yang rusak dia ambil sel yang aki kan biasa paling satu yang rusak diambil sel yang lama dia taruh yang dirusak makanya bagus lagi tapi tapi biasanya tuh yang ditempel-tempel sekali itu yang sudah buka sini cepat bocor jadi ketanya ini motor 2020 terus baru pemakaian satu tahun tapi cepat sekali lebih biasanya setuan itu dua tahun baru lebih takinya nah Coba kita cek juga pengisian toh eh bagian pengisiannya dia 10 mesin di sebelah kiri disini biasa 10 jadi kalau 10 rusak gulungannya di itu gulungan pengapian eh bukan pengapian pengisian eh caranya tahu itu kita buka aki jadi dia bisa menyala tanpa aki oh 2 su di iya ini 2 su ini bisa menyala tanpa aki kalau kalau dia tidak bisa menyala artinya 10 pengisian rusak biasanya itu itu sih begitu oke kita coba nyalakan ini tampak ini oke bisa menyala tanpa aki jadi masalah sudah terselesaikan juga terus ini pengisian masih bagus oke itu saja guys